Jumlah spesimen yang telah kita periksa adalah sebanyak 29.176 spesimen, sehingga total sekarang menjadi 1.175.462 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.462 orang, sehingga totalnya menjadi 83.130 orang. Kita sudah menggunakan pedoman yang terakhir, konfirmasi positif ini ada dua yang simptomatis bergejala dan membutuhkan indikasi rawatan rumah sakit, ataupun yang asimptomatis atau tidak bergejala dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit, tetapi mutlak harus melaksanakan isolasi secara mandiri. Kalau kita perhatikan distribusi sebaran kasus baru yang kita terima hari ini adalah Jawa Timur melaporkan 255 kasus baru dan sembuh sebanyak 387 orang. DKI Jakarta kasus baru 253 orang, sembuh 139 orang. Jawa Tengah melaporkan penambahan kasus 238 orang dan sembuh 340 orang. Kalimantan Selatan 101 kasus baru, 101 orang kasus baru dan 42 sembuh. Kemudian Bali 86 kasus baru dan 88 sembuh. Sumatera Utara 83 kasus baru dan 21 sembuh. Sulawesi Selatan 83 kasus baru dan 112 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan 67 kasus baru dan 25 sembuh. Kalimantan Tengah 58 kasus baru dan 80 sembuh. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Dan 6 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali diantaranya adalah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir, yang kelima, yang kita sosialisasikan sekarang, maka kriteria sembuh juga akan berubah. Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.489 orang, sehingga total sembuh menjadi 41.834 orang. Kasus meninggal 84 orang, sehingga total menjadi 3.957 orang. 464 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Ini yang kita dapatkan pada hari ini, namun kita masih melakukan pemantauan pada kasus suspek sebanyak 46.493 orang. Saudara-saudara, dengan kemudian kita melihat kecenderungan kasus konfirmasi positif baru yang kita dapatkan, dari hasil tracing yang secara agresif dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dilakukan oleh Puskesmas, maka kita mendapatkan banyak kasus kontak erat. Dari kasus kontak erat inilah yang kemudian secara masif kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan testing dengan real-time PCR. Dan beberapa di antaranya kita ketemukan dengan status konfirmasi positif, namun tidak menunjukkan kejala. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa kasus-kasus inilah yang harus menjalankan isolasi dengan ketat. Karena kalau tidak, ini akan bisa menjadi sumber penularan yang baru. Dengan upaya tracing yang kita lakukan secara agresif, kita harapkan bahwa seluruh kasus-kasus konfirmasi, sekalipun tanpa kejala, bisa kita identifikasi. Karena kalau tidak teridentifikasi, maka ini menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Dan yang penting lagi adalah mari bersama-sama kita kurangi resiko untuk tertular dengan cara mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi aman dari COVID. Kebiasaan itu sudah selalu kami sampaikan dalam bentuk protokol kesehatan. Mari biasakan untuk menjaga jarak. Ini penting. Mari biasakan untuk menggunakan masker. Ini penting. Mari biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Saudara-saudara, cara inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk memutus rantai penularan.